Saya Adik Saputra, berawal dari hobi, kata orang kalau apa yang dijalankan berdasarkan hobi, semuanya pasti enak, pasti senang, pasti menghasilkan. Saya hobi untuk memelihara binatang, ikan cupang. Ikan cupang itu saya rasa ini gerasinya enak, cakep-cakep semua, yaudah akhirnya saya buat, itu diternakin. Dan sampai saat ini saya menggeluti itu sebagai usaha. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagus, dengan warna yang berbeda. Terima kasih telah menonton! Saya berjalan dengan ikan genetik, dari 2019 sampai sekarang. Itu sudah berapa-apa 2 tahunan, untuk proses dari crossing, inbreed, sampai lagi ke crossback breed. Sampai ketemu untuk kuatkan genetiknya itu. Dan sampai saat ini Untuk angka saya Per ekor Untuk angka per ekor bisa sampai Di angka 250 ribu Sampai dengan tertinggi 1.500.000 Disini saya kan masih Mulai merintis ya Jadi baru terlihat di 2019 Keluar-keluar ada yang saya jual Walaupun sampai ke luar negeri Seluruh Indonesia pun sudah banyak Itu melalui jasa pengiriman Kalau angkat per bulan Kalau dikalkulasikan untuk per bulan Itu bisa sampai di angka 15-20 juta 1 bulan Untuk proses perkawinan Dan perkembang biakan ikan cupang Yang pertama sih memang dilihat dari usia Usianya itu Sebenarnya harus bisa sampai Di 4 bulan setengah Atau di 5 bulan Karena apa? Karena telurnya itu akan Berasa banyak Dan anak-anaknya akan kuat Kalau mau dilihat dari telurnya Bakal banyak itu Dilihat dari sisi perutnya Atau enggak telurnya nanti Perutnya udah agak ke samping Melebar Terus ya ke samping Ke belakang itu Bakal kelihatan banyak Banyak anaknya Kalau dilihat untuk siapnya itu Biasanya telurnya itu Diputing telur yang dibawah itu Agak kekuningan Biasanya itu masih putih Biasanya telurnya masih muda Rentan begitu dilahirin Dalam 1 minggu pasti mati Kalau untuk yang udah siap itu Nanti telurnya agak kekuningan Dan bapaknya pun Karena di usia tua Biasanya dia ngomong anaknya itu Lebih menjaga Dari anaknya kan Dia akan dimakan Anaknya Dibawa lagi Dimomong lagi Ditutesin sama bapaknya itu Untuk jantannya itu Kalau udah terlihat Siap kawin itu Ya pastinya dipatokkan Di usia juga Di usia 14,5 Itu bahkan lebih enak Karena warnanya lebih keluar Kalau warnanya belum keluar Kita kawinin Nanti anak-anaknya bisa timbul Dengan warna yang belum keluar juga Kalau dia bapaknya udah keluar warnanya Kita kawinin Kita breed itu Nanti Anak-anaknya pasti bisa keluar Dengan warna yang sama Seperti bapaknya Siap kawin bapaknya itu Minimal bapaknya Dengan keadaan Yang mutasinya bagus Nah gitu Kalau mutasinya bagus Ya Allah Anak-anaknya pasti juga Cakap-cakap Bagus-bagus Saat ini Dengan keadaan Pandemi Untuk ikan cupang ini Masih bisa dikatakan Saya nggak Nggak ada kendala Dan selama masih ada penghobi Colektor Masih ada Kayak kontes-kontes Semuanya itu Masih ada Dan itu nggak bakalan berhenti Masing-masing orang Punya dengan jenis varian Ini sama ini Dikawinin Mereka punya nama tersendiri Kalau yang nama-nama Yang terkenal-kenalnya itu Sebenarnya bahasa-bahasa dagang Kayak Avatar Yellow Avatar Cooper Avatar Gold Cooper Color Black Star Galaxy Avatar Yellow Avatar Glitter Saat ini Yang lebih Lebih dominan Lebih banyak diminati Itu Avatar Cooper Gold Masih Saya ada varian terbaru Itu Avatar Glitter Avatar Glitter Dan Avatar Yellow Namanya sudah Diperbarui Dari Avatar Cooper Dari Avatar Kalimaya Semuanya Ada bisa masuk Dengan genetik Untuk saat ini Yang diminati Sebenarnya masih Jenis Avatar Cooper Gold Orang-orang bilang Avatar Cooper Gold Atau Nggak Dijenis-jenis Nemo Cooper Gold Atau Red Coi Cooper Sebenarnya dari sini Itu bisa dibuat Kontes Ikan-ikannya ini Sementara ini Saya Masih merintis Ya Untuk disini Satu rumah Saya Untuk Khusus Ikan Jepang Untuk makan ikan cupang Supaya ikannya sehat Itu Kita harus memberikan Makanan-makanan hidup Makanan hidup Seperti cacing Sutra Atau Jentik nyamuk Atau kutu air Cuaca di Indonesia Ini sebenarnya Beratakan Benar Jadi Ikan cupang Itu Perlu Air Yang Tenang Selama Dia ngerasa nyaman Dia ngerasa enak Itu Dia akan Merubah mutasi Badannya Dan makanya Kita kasih Ketapang Ketapang itu Fungsinya Untuk Menahan pH air Atau Suhu air Dan tidak terlalu dingin Kalau dengan ketapang Saya Mempekerjakan Satu orang Untuk Membantu-bantu Saya Jam kerjanya pun Mungkin dari jam Satu siang Jam kerjanya pun Bebas Kadang di jam Tiga Sedatengnya aja Sampai saya pulangnya juga Untuk Penjualan ikan cupang Saya ini Kedepannya Mentargetkan Untuk Pasaran Ikan keumasan negara Ininya Ke luar negeri Untuk proses pengiriman Yang penting Yang pertama Kita saat Kita menjual Ikannya itu Kehat Ikan Kita puasakan dulu Dua hari Kita taruh dulu Di tempat air besi Dalam Satu kali Dua puluh empat jam Air saya ganti kembali Diganti dengan air baru Karena Dengan pengganti air baru Dalam dua hari Dia berpuasa Dalam Dua hari Dia Dalam setiap hari Dia berganti air Dia akan membuang kotoran Saat dia membuang kotoran Dua hari Dia membuang kotoran Dan produknya itu Akan kosong Nah Banyak Pasti Oleist Terima Tua tang Ketika Terima Setiap hari Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.